Intro Halo guys, lagi nih sama Angel di channel Youtubenya AtofemTV Nah kali ini Angel mau nge-review lagi salah satu stock unit baru yang ada di Atofem Dan baru banget juga kita dapet, mobil ini juga masih kayak baru banget ya Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastikan kalian udah like, share, dan subscribe channel ini dulu Dan jangan skip video, sampai habis ya Oke, jadi di sebelah kanan Angel ini ada Toyota Yaris Cross ya Ini Yarisnya beda sama Yaris, Yaris yang biasa kita jual Jadi kali ini kita punya stock Yaris Cross, ini yang tipe GR Aero Page Cage Jadi ini udah paling tipe tertinggi dan sudah hybrid juga ya Dan untuk warnanya, ini warnanya itu merah ya Dan merahnya itu emang agak gelap Emang di STNK-nya pun dia ditulis merahnya merah tua ya Jadi warna merahnya itu kalian bisa lihat ya Di sini merah nggak terlalu mencolok Tapi sebenarnya untuk warna TG juga bagus juga ya Dan kita mulai dulu dari bagian depannya nih Kalau untuk Yaris ini sendiri juga dia jauh lebih tinggi Dan di sini juga, kalau sekilas emang tampilannya mungkin agak mirip sama Toyota Rice ya Cuman kalau untuk Yaris ini sendiri, dia ukurannya jauh lebih besar daripada Toyota Rice Untuk lampunya pun di sini dia udah dilengkapi sama lampu LED Jadi untuk lampunya dia sudah LED Di bagian bawahnya ini dia dilengkapi juga sama lampu Vogue Lamp Dan di sini untuk Toyota Yaris Cross itu udah dilengkapi sama kamera 360 ya Jadi untuk kamera depannya itu udah ada Tapi kamera sampingnya ada juga dan di bagian belakangnya juga ada Untuk kamera depannya sendiri dia ada di bagian bawah sini ya Di bagian bawah emblem Yaris-nya ini Di sini untuk Brokerus juga aman banget Masih jauh ya, masih satu jangka lebih Jadi kalau kalian tinggal di rumahnya mungkin banyak posisi tidurnya Tenang aja, aman banget nih Untuk bagian mesinnya, kita coba langsung buka aja nih Dan ini untuk bagian mesin dari Toyota Cross ya Untuk CC-nya dia 1500 Ini mesinnya mesin hybrid juga Dan untuk kondisi kalian gak perlu raguin lagi ya guys Ini mobilnya masih baru banget Ini tahun 2023 Niknya surat-suratnya bulan 7 Jadi ini baru belum sampai 2 bulan ya Untuk bagian atasnya pun dia sudah dilengkapi sama peredam Dan kalau misalnya harian masih kurang yakin Kalian boleh bawa General Check-up ke jenis Migi Toyota Karena Autofenso menjamin mobil kita itu Wibas dari banjir, tabrak kilometernya asli Kita lanjut next ke bagian sampingnya ya Oke lanjut untuk bagian sampingnya ya Untuk bagian sampingnya, Yaris ini emang gak terlalu panjang Jadi kalau misalnya dipakai harian, ini juga jauh lebih enak ya Kalau lagi nyatir sendiri, ini juga gak terlalu besar mobilnya Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita lihat dulu nih Dari bagian banjir Untuk banjir sendiri, dia pakai brick susturanza Dan ukurannya ini di 215x55 Ringnya di ring 18 Dan veletnya pun dia sudah 2 ton polis ya Di sini untuk spionnya, dia ada aksen warna hitam Jadi emang ini tuh gak semuanya full merah ya Jadi di sini ada, tetap ada aksen hitamnya Di bagian atasnya pun dia ada aksen hitamnya Karena di atasnya ini dia udah panoramik juga Tapi untuk panoramiknya nanti kita lihat dari dalam aja biar lebih jelas Untuk spionnya ini sendiri juga dia udah retrek ya Jadi kalau misalnya kalian buka, dia bakal otomatis kebuka Begitupun kalau kalian kunci, dia bakalan otomatis ngelipat lagi Di sini juga udah dilengkapi sama lampu seng samping Dan tadi Angel udah kasih tanya juga ya Untuk Toyota Cross ini, dia udah dilengkapi sama kamera 360 Jadi untuk kamera sampingnya ada di bagian bawah spion ini Terus lanjut lagi, untuk bagian atasnya pun dia dilekapi sama talang air ya Di sini juga untuk kaca filmnya dia udah terpasang merek Lumar Di bagian kirinya ini untuk tangki bensinnya Tambahan bakal kalau kalian mau isi itu ada di sebelah kiri sini Ke bagian sampingnya cukup, kita coba langsung ke bagian belakangnya Lanjut untuk bagian belakangnya dari Toyota Yaris Cross 2023 ya Di bagian belakang ya, kalian bisa lihat ya Untuk bagian atasnya itu dia antenanya udah antena model yang view Terus di sini juga dilengkapi sama spoiler belakang Ini dia di bagian tengahnya tuh ada spoilernya juga Di sini dilengkapi hide mount stop lamp Dan untuk kamera mundurnya dia ada di bagian bawah sini ya Di sini juga ada emblem JR-nya Karena ini emang tipe paling tingginya ya Terus kita coba buat buka bagasinya Lalu buka bagasinya kita tinggal fold aja dari bagian kuncinya Atau bisa juga manual dari situ ya Dan ini udah elektrik ya pintu bagasinya Di sini untuk space bagasi Bagasinya ini termasuk besar juga ya Bener-bener luas banget nih untuk bagasinya Terus di sini juga dilengkapi sama krei belakang Ini bisa dicopot juga ya Kalau misalnya kalian nggak mau pakai gitu ya Atau lagi bawa barang Ini kan bisa dilipat ke tengah ya Jadi rata lantai untuk kursi tengahnya Jadi kalau kalian mau bawa barang ini bisa dicopotin aja Di sini juga untuk emergency kit Semuanya masih lengkap Kondisi mobil ini bener-bener masih kayak baru Semuanya masih lengkap Emergency kit belum dipakai Banser pun masih ada ya di bawah Dan ini pastinya belum turun dan belum dipakai Untuk donkret kunci roda Semuanya lengkap ada di bagian sini Untuk tutup pintu bagasinya pun Ini tinggal dipencet sekali aja Karena di dokur back door ya Simple banget kan ya guys Sekarang kita coba langsung cek yuk Kebagian interior Oke guys Sekarang ini udah di bagian interior Dari Yaris Purse Hybrid tahun 2023 ya Untuk interiornya dia warnanya hitam Kita lihat dulu dari bagian joknya Untuk joknya sendiri pun dia udah pake black letters aja Jadi joknya juga udah nyaman banget Dan untuk pengaturan kursinya sendiri Ini bagian driver tuh udah elektrik ya Tapi untuk penumpang depan kirinya Dia masih manual pengaturannya Jadi emang cuma drivernya aja nih Yang dibikin elektrik Untuk bagian door trimnya Di sini untuk pengaturan kaca Yang auto itu juga baru kaca driver aja Di sini ada pengaturan untuk windows lock Terus ada pengaturan untuk central locknya juga Di bagian bawah dilengkapi juga sama cup holder Dan ada door pocketnya Untuk di sebelah kanannya Ini ada beberapa tombol Jadi kalian bisa atur untuk lampu Terus ada TV mode-nya Di sini ada sensor parkir juga Terus ada pengaturan untuk buka bagasi belakang Dan kalau kalian mau buka tanggi bensin Tanggi bensinnya itu posisinya ada di bagian kanan sebelah bawah ya Nah ini untuk pengaturan audio stereo speech-nya itu Dia ada di bagian bawah ya Sedangkan kalau yang di sini Ini kita lihat nih Ini untuk pengaturan MID-nya Kalian bisa lihat untuk pengaturan Terus di sini kalian bisa lihat juga Untuk kilometernya itu baru di 1500 Bener-bener masih sedikit banget jalannya ya Ini orang beli tapi gak jadi pake Jadi dijual lagi Terus untuk pengaturannya Pengaturan setirnya Ini dia ada di bagian bawah Dan dia ini udah tilt dan teleskopik ya Kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian Pas lagi nyetir Untuk tampilan ini juga dia udah digital ya Pengaturan lampu ada di sebelah kanan Sedangkan yang kiri ini untuk pengaturan wipernya Nah kita sekarang bahas untuk bagian tengahnya dulu ya Ini untuk head unitnya Head unitnya layarnya super besar ya guys Ini untuk layarnya juga Dia udah touchscreen dan sudah super juga Untuk Apple CarPlay Jadi kalau misalnya kalian yang pengguna Apple Bisa sambungin aja pake Apple CarPlaynya Atau kalau mau sambungin bluetooth biasa Ini bisa juga Atau pengennya denger radio Bisa juga ya Semuanya udah lengkap banget di sini Terus kalian bisa lihat juga Untuk informasi kendaraannya ya Kalian bisa lihat tuh Ini semuanya bisa kalian lihat Suhu di luar Suhu air Tegangan Segala macem Ini bener-bener lengkap banget Terus kalian bisa lihat nih info perjalanannya Riwayatnya juga ada bisa kalian lihat Untuk bagian tengah ini untuk tombol lampu hazard ya Dan AC-nya Ini AC-nya memang dia belum digital ya Ini kalau kalian mau atur AC-nya Saya biasa untuk kirinya ini untuk fan-nya Dan sedangkan temperatur yang ada di sebelah kanan Terus untuk tombol start-stop engine-nya Dia ada di sebelah kiri Ini yang warna biru Jadi dia taruhnya tuh di bagian tengah sini ya Untuk tampilan kuncinya kayak gini Ini udah keyless juga Dan disini kalau kalian mau nge-charge Ini ada dua tipe nih Jadi kalian bisa nge-charge yang masih Mungkin kabelnya masih USB Ini bisa ada celah sebelah kanan Tapi kalau misalnya yang udah handphone-nya udah C2C gitu ya Ini bisa dicolok langsung di bagian kiri Jadi ini mempermudah juga ya Ataupun yang handphone-nya mungkin udah support Pake wireless charging Ini bisa juga nih Langsung nge-charge taruh aja tab handphone-nya di bagian bawah sini Ini kalian bisa lihat Ini untuk wireless charging-nya tuh ada di bagian tengah sih Transmisinya ini yang automatic ya Untuk seri Yaris ini pun dia ada yang manualnya Tapi yang kita punya itu yang Matic Dan disini dia udah electric parking brake with auto hold juga Ini juga ada penyimpanan tempat cup holder ya Ini kalian bisa angkat kayak gini Jadi kalau misalnya taruh minuman tuh juga gak tumpah gitu ya guys Untuk console box tengahnya dia emang gak terlalu besar Dan dia disini juga masih disediain sama power outlet 12 volt ya Untuk bagian atasnya ini sun visor Kalau kita buka ini udah dilengkapi sama kaca dan lampu yang udah otomatis Kalau kalian tutup lampunya juga bakalan ngikut mati ya Dan disini Yaris ini tuh udah dilengkapi sama kamera DSCAM ya guys Jadi kalian gak perlu beli lagi Dia udah ada tampilan kamera DSCAM ya Tapi emang untuk kameranya itu dia baru yang di depan aja ya Kalau untuk bagian belakangnya itu dia belum ada Tapi ya jadi menghemat juga ya Jadi kalian tinggal beli yang di bagian belakang aja Bagian depannya udah disediain nih Lanjut lagi Di bagian sini ya Nah ini untuk buku-buku semuanya dia masih lengkap Dan untuk apar itu dia sekarang udah gak ditaruh di bagian bawah ya Untuk aparnya dia ada di bagian sini Laci sini Ini tinggal dibuka aja Ini dia udah tulis juga untuk penjelasannya Oke sekarang di bagian belakangnya ya Dan di bagian belakang ini kalian bisa duduk untuk 3 orang penumpang Disini juga disediain untuk 3 headrest ya Tapi kalau misalnya lagi duduk berdua tuh sendiri Bisa turunin nih Armrest yang ada di bagian tengah sini Jadi duduknya juga jauh lebih nyaman Dan disini juga dilengkapi sama 2 cup holder di bagian tengahnya ya Dan untuk posisi duduknya ini yang paling penting ya Jadi untuk posisi duduk di bagian belakangnya ini Kalian bisa lihat dulu dari bagian legroomnya Ini sebenernya masih bisa dimajuin untuk bagian depannya Tapi tadi angle setting untuk agak ke belakangan gitu ya Biar tau ini tuh sempit apa enggak Dan ternyata ini masih cukup oke ya Gak terlalu sempit juga Dan di bagian headroomnya pun masih ada space Jadi ini emang gak mentok banget Tapi untuk duduk di bagian belakangnya ini emang udah gak bisa dibundurin lagi ya Jadi dia emang udah mentok segini aja nih Ini udah paling maksimal Tapi kalau untuk posisi kayak gini Posisi duduknya gak terlalu tegak Jadi kalau duduk di belakang pun kalian gak capek ya Jadi selanjutnya lagi untuk bagian door trimnya Ini hampir sama kayak di bagian depan Cuman emang untuk maturan belakangnya ini Kacanya tuh dia gak auto Jadi kalau kalian mau turunin Ini naikin ini masih manual ya Di bagian atasnya pun ini dilengkapi sama panoramik Jadi untuk Toyota Cross ini emang dia panoramik aja ya Gak ada sunroofnya Jadi gak bisa dibuka Jadi ini semua itu cuman panoramik Dan untuk penutupnya Ini dia udah elektrik ya Ini kayak gini Jadi kalau misalnya lagi siang panas Ini bisa ditutup aja Dan kalian bisa lihat Ini langsung gelap kan ya Karena emang ini penutupnya juga lumayan tebel gitu Tapi kalau misalnya kalian mau buka Ini juga bisa ya Jadi ini tampilannya langsung kaca gitu Tapi ini gak bisa dibuka ya Sekali lagi ini cuman panoramik aja Oke jadi gimana nih guys Kan kalian udah lihat ya Untuk review dari Toyota Cross Hybrid tahun 2023 Nah buat harganya Ini kita buka sekitar 425 Tapi masih bisa nego Dan untuk harga kreditnya Kalian bisa langsung aja cek website kita di www.otoframe.net Dan kalau kalian perasaan sama pajaknya Pajak tahun ini sekitar 6,9 ya Ini di luar progres juga Dan untuk stok ini kita cuman ada satu Cuman ada satu warna juga Karena emang baru banget dapet Buat kalian yang tertarik Bisa langsung hubungin ke nomor Angel Di 013-887-6800 Nanti Angel taruh juga di deskripsi Untuk alamat kita yang di Autoframe Manga 2 Square Dan Autoframe 2.2 Dan sebelum itu Kalian juga jangan lupa ya Buat follow Instagram Angel Di at Angel Asker Autoframe Dan like, share, dan subscribe channel ini dulu Bye Bye